Al-Fatihah Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam Pertemukanlah aku dengan orang-orang salih Tidak ada yang menjamin kita istiqamah sampai akhir hayat Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan doa Ya muqallibal Qulu thabbit qalbi Alah dinika Wahai yang maha membolak balikan hati Tetapkan hatiku di atas agamamu Kenapa para hadirin Nabi SAW sebutkan Qulu bubani adam baina usbu'ayni bin asabir rahman Hatinya kita semua ini Berada di dua jemari tangan Allah Yang layak dengan kebesarannya Tidak sama dengan makhluknya Allah bolak balikan hati kita sesukanya Maka cocok dalam sahih muslim Disebutkan Nabi SAW bersabda Segeralah kalian beramal salih Sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam Paginya seorang beriman Sorenya kafir Sorenya beriman Paginya kafir Kenapa? Ya bi'udhinahu bi'arudhim binad dunia Dia jual agama Pakai sepeser dan sedikit dari dunia ini Tidak ada jaminan bagi kita Maka apa? Banyak-banyak berdoa Kemudian di dalam surat Al-Imran Allah sebutkan doanya orang-orang salih Rabbana la tuzik kulubana Ba'da'ith hadaitana Ya Allah jangan tuzik kulubana Jangan seleweyankan hati kami Setelah engkau memberikan kami hidayah Rabbana la tuzik kulubana Ba'da'ith hadaitana Jadi yang beriman Dia pegang teguh Maka Imam al-Bukhari Di dalam sahihnya Bab terakhir Sebelum yang terakhir Bab yang kedua sebelum yang terakhir Beliau menulis Kitab Berpegang teguh dengan Al-Quran Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dalam hadith Al-Irbat Ibn Sariyah Hadith ini damakan hadith perpisahan Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pegang cara Nabi itu Dan gigit dia dengan gigi geraham kalian Kemudian disebutkan dalam surat yang lain Wa'tasimu bihablillah Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Al-Quran Jadi gak cukup Sekedar Terima Islam Tapi tidak berpegang Dan tidak sabar diatasnya Karena ingat Yang menjadi ukuran akhir hayat kita Barang-Bukhari Akhir hayat ini menjadi ukuran Bukan yang pertama Bukan sekarang ini Sakratul Mawd Itu sebabnya Telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amalan itu bergantung pada penutupnya Coba lihat di dalam Arba'in Nawabiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Di bawah kalimah Nabi Rahimahullah Ta'ala Seorang Beramal Amalan penduduk surga Antara dia dengan surga itu Zira Hanya satu Hasta Hampir masuk surga Tetapi Takdir berkata lain Akhirnya Dia beramal Dengan amalan Penduduk neraka Masuk neraka Sebaliknya Wa innal rajul lai amal bi'amali ahli nar Di hidupnya ini Amalannya penduduk neraka terus Hatta ma yakulu bayna huwa bayna illa zira Antara dia dengan neraka itu Hanya satu hasta Setengah meter aja Baru masuk neraka Fayasdiquu alihi alkitab Tetapi catatan berkata lain Fayamal bi'amali ahli jannah Dia beramal dengan amalan Penduduk surga Fayaduhulaha Masuklah dia ke dalam surga Ini apa para hadirin Hadith ini Bukan berarti ada Apa gunanya Saya lalah lalah Beribadah Toh juga Nanti kalau masuk Neraka Kita katakan Hadith ini menjelaskan Dalam riwayat yang lain Dijelaskan Bahwasanya Rupanya Diluar amalannya Penduduk surga Tetapi hatinya Tidak ikhlas Maka apa Mantan islam Ngeri Tapi kalau mantan kafir Masuk islam Luar biasa Mantan preman Bagus Tapi kalau mantan Orang soleh Bagaimana Tidak bagus Maka apa Al amalubi khawatimia Amalan itu Bergantung pada ujungnya Maka disini Pentingnya Maka masuklah kita Kedalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan tunjukkan mereka Siratan mustaqima Jalan yang lurus Dikeluarkan Dari Zulumat Ilan nur Kegelapan Menuju cahaya Dengan turunnya Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Habiskan Alasan Orang-orang Yang di luar Islam Dan ini fungsi Allah turunkan Kitab Ini fungsi Allah kirim Para rasul Dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla Berfirman Rasulah Mubasyirina Wa mundhirina Li'alla yakuna Linnasi Alallahi Hujjatun Ba'dan rusul Rasul itu Memberi kabar Gembira Bagi yang taat surga Kabar Mengerikan Raka Bagi yang maksiat Apa maknanya Fungsinya Li'alla yakuna Linnasi Alallahi Hujjatun Supaya tidak ada Alasan hari Kiamat Maka kita Kalau tahu Kebenaran Tidak ikut Tidak ada Alasan hari Kiamat Ya Allah Maaf Saya gak tahu Gak ada Berita Gak ada Tapi kalau orang Tidak ada Dengar sama sekali Tentang kebenaran Mati di atas Kesalahan itu Masih ada Allah 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 Berfirman Kami tidak Menyiksa Satu kaum Sampai Kami Mengutus Kutusan Kepada Mereka Sampai 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 Sampai